Orang yang paling sengsara hidupnya Tidak pernah kita dapati orang yang paling sengsara hidupnya Kecuali dia dalam iman Yang betul-betul berada dalam puncak-puncak penderitaan Ketika dia beriman kepada Allah Yang mana kalau ngelamar ahwat itu sebelum mengetuk pintu Sudah ditolak itu dari Allah Tapi dia beriman Kemudian dia istiqamah Allah ambil dia Allah celupkan ia ke dalam syurga sebentar saja Untuk menjadi tester Untuk membayangkan bagaimana kenikmatan yang dia dapatkan nanti di syurga Padahal dia nanti kekal di dalam syurga Kata Rasulullah Dan baru saja aku celupkan kamu ke dalam syurga Satu celupan Padahal nanti kamu akan menjadi penduduk syurga itu selama-lamanya Allah nutup dia rupanya dengan berkata Apakah masih terasa itu penderitaan yang pernah kamu rasakan? Ya Allah saya itu tidak mengerti arti penderitaan itu apa Karena kemudian dari seluruh dan sepujuh tubuhku Sesungguhnya yang aku rasakan hanyalah kenikmatan Seakan-akan orang itu berbicara kepada kita Satu celupan syurga itu menghilangkan jutaan penderitaan Yang pernah kita rasakan ketika beriman kepada Allah Dan isti koma Terima kasih telah menonton!